Halo Assalamualaikum anak hebat Kembali lagi di kelas matematika ya Kali ini kita akan belajar tentang pengertian pecahan Tujuan kali ini adalah Kalian dapat memahami apa itu pecahan Mari kita simak penjelasannya Apa itu pecahan? Sebelumnya perhatikan cerita berikut ini ya Pada hari minggu, Benny ingin memakan pizza Nah setelah pizzanya datang Benny sangat terkejut karena pizzanya besar sekali Tetapi belum dipotong Benny ingat bahwa anggota keluarga Benny ada 6 orang Maka Benny harus memotong pizza itu menjadi 6 bagian sama besar Lalu Benny mengambil 1 bagian dari 6 potong tersebut Dan memakannya Nyam-nyam-nyam-nyam Wah Benny sangat puas dengan rasa pizza tersebut Nah anak-anak cerita tersebut Menggambarkan pemanfaatan Bentuk pecahan dalam kehidupan sehari-hari Sekarang apakah kamu sudah paham apa itu pecahan? Jangan khawatir jika belum paham Perhatikan penjelasan berikut ini ya Pecahan adalah bagian dari keseluruhan Misal tadi Benny membeli pizza Pecahan dinyatakan dalam bentuk A per B Dengan A disebut pembilang dan B disebut penyebut Jika sebuah benda dibagi menjadi 2 bagian sama besar Nilai setiap bagian adalah setengah atau 1 per 2 bagian dari jumlah benda seluruhnya A disebut pembilang dan B disebut penyebut Pecahan 1 per 2 menunjukkan angka 1 merupakan pembilang dan 2 merupakan penyebut Nah supaya kalian lebih paham Perhatikan berbagai bentuk pecahan berikut ini ya Ada sebuah apel Lalu apel tersebut dipotong menjadi 2 bagian sama besar Maka 1 potong apel ini yang sudah dipotong menunjukkan 1 per 2 Apakah kamu paham maksudnya? 1 dari 2 bagian Lalu ada pizza 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 tersebut akan dipotong menjadi 4 bagian Maka 1 potong pizza ini menunjukkan pecahan 1 per 4 1 potong dari 4 bagian Lalu ada martabak manis Hmm kelihatannya enak sekali ya Mari kita hitung Kira-kira ada berapa bagian ya martabak tersebut 1 2 3 4 5 6 7 8 Ya Martabak manis tersebut ada 8 bagian Lalu Beni ingin memakan Bagian yang rasa keju Maka Beni mengambil 1 Dari 8 bagian Atau bisa ditulis 1 per 8 1 merupakan pembilang 2 8 merupakan penyebut Gampang bukan? Nah supaya kalian lebih paham Mari kita latihan soal Yeay kita latihan soal Kita perhatikan Kita perhatikan Dimulai dari warna ongu dulu ya Yaitu pecahan 5 per 8 Gambar yang mana yang sesuai dengan pecahan 5 per 8 ya 5 merupakan pembilang dan 8 merupakan penyebut Mari kita lihat 5 per 8 1 2 3 4 5 Per 8 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 8 9 9 9 10 8 9 9 10 10 10 10 9 10 10 10 11 11 11 11 11 satu per dua ya satu per dua sekarang empat yang warna orange yaitu empat per tujuh apakah kamu sudah menemukan gambar yang menunjukkan pecahan empat per tujuh ya satu dua tiga empat lima enam tujuh pembilangnya empat penyebutnya tujuh sekarang yang warna hitam yaitu tiga per enam pembilangnya tiga penyebutnya enam satu dua tiga empat lima enam nah tiga dari enam bagian sekarang L sudah sudah lengkap sekarang kamu sudah pahamkan dengan konsep pecahan demikian penjelasan mengenai pengertian pecahan semoga penjelasan yang bukuru jelaskan tadi bermanfaat dan kalian bisa memahaminya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya selamat menikmati